Peran aktif seluruh lapisan masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan dalam ikut berperan mencegah laju seberan virus COVID-19 sangatlah dibutuhkan. Terutama penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mendukung program 2 juta vaksinasi masal, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bone Belango menggelar vaksinasi masal bagi para pelajar dan masyarakat umum. Acara vaksinasi bagi pelajar yang berlangsung di SMP Negeri 1 Bulango Selatan Bone Belango ini diikuti oleh seluruh pelajar siswa-siswi yang berasal dari SMP Negeri 1 Tapa, siswa SMP 1 Bulango Timur, dan siswa SMP Negeri 1 Bulango Selatan, serta masyarakat umum. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Belango, Marni Nisabu mengungkapkan bahwa pelaksanaan vaksinasi masal bagi pelajar berdasarkan edaran Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi untuk usia 12-17 tahun sudah bisa dilaksanakan dan sudah melalui koordinasi dengan Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten Bone Belango. Menurut Marni, pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar ini sudah yang ketiga kalinya, di mana pelaksanaan awal kegiatan vaksinasi bagi pelajar dimulai dari Kecamatan Tilong Kabila Bone Belango. Ya, terima kasih. Kami untuk Kabupaten Bone Belango setelah ada edaran Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi untuk usia 12-17 tahun itu sudah bisa dilaksanakan. Kami sudah berkerjasama dengan Satgas COVID-19 yang ada di Kabupaten Bone Belango dengan Dinas Kesehatan dan kami telah memulai vaksinasi itu mulai dari Kecamatan Tilong Kabila pada saat ada vaksinasi kecamatan kami mengikut syatakan siswa SMP untuk ikut vaksin. Kemarin juga di Kecamatan Kabila Bone itu juga sudah diadakan vaksinasi juga bersama siswa. Nah, besok insya Allah ini ada gerakan dalam rangka hari Pramuka 14 ini ada kegiatan dari Pramuka yaitu gerakan Pramuka ke dulu vaksin. Nah, ini kita tempatkan di Bulango Selatan, di SMP Bulango Selatan. Nah, di sini juga kami ada beberapa sekolah SMP 1 Bulango Selatan, SMP Tapa, SMP Bulango Timur. Insya Allah akan ada perwakilan-perwakilan dari sekolah ini yang akan mengikut, mereka akan siap untuk dipaksin. Nah, ini kegunaannya kalau kemarin-kemarin seluruh guru sudah dipaksin, kita akan mulai dengan siswa. Nah, dengan adanya siswa dipaksin, ini mudah-mudahan kata kukai ini akan bisa kita laksanakan. Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar memang belum berjalan mulus. Masih ada sebagian siswa yang belum mau untuk dipaksinasi, karena secara preselural harus menyampaikan dulu kepada orang tua siswa tentang pelaksanaan vaksinasi kepada para siswanya. Sebenarnya perbedaan kita di lapangan memang tidak semuanya siswa itu mau dipaksin. Itu kenyataan, karena memang secara preselural kami harus menyampaikan dulu kepada orang tua, kepada orang tua bahwa anaknya dipaksin. Nah, memang itu satu realita, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa masih ada juga orang tua yang masih menolak. Tetapi dengan persuasif kami ada pendekatan-pendekatan khusus, melalui kelompok paguyuban orang tua yang di sekolah, melalui wali kelas, kami memberikan satu penguatan, satu pengahaman kepada orang tua bahwa vaksin itu aman, vaksin itu sehat, vaksin itu bisa melindungi diri kita. Dan Alhamdulillah, pelan-pelan ini kami sudah mulai menyampaikan ini kepada para guru, kepada orang tua. Besok ini kita akan ada vaksin yang kerjasama dengan pramuka, dan itu akan melibatkan siswa yang akan dipaksin juga bersama-sama dengan masyarakat. Nah, rejep-rejepnya kira-rejep? Memang keinginan kami kan targetnya harus setiap hari itu ada progresnya ya, tapi kami belum mendapatkan informasi dari Bidensi Kesehatan, karena pendataan, pendaftaran semua, bagaimana rekapan dari berapa progresis yang sudah dipaksin, itu kami tinggal menunggu informasi dari Dikes, karena memang pada akhir kegiatan ini kami akan menerima laporan. Untuk SMP Negeri Satu Bulang Selatan yang kita siapkan untuk vaksin besok kurang lebih 25 orang, Pak. Kita ada kendala, kalau kita mau vaksin semuanya sih sebenarnya 140-an, hanya kendalanya di orang tua. Ada orang tua yang takut anaknya untuk divaksin, kemudian juga anak sendiri ada yang takut dengan jarum suntik. Nah, jadi tadi kita juga sudah sampaikan ke orang tua, karena orang tua ini antusias sekali untuk anak-anak belajarnya tetap muka. Nah, jadi saya sampaikan ke orang tua untuk tetap muka, baiknya anak-anak kita vaksin dulu, biar anak-anak aman, kita rasa aman anak-anak kita datang di sekolah. Jadi dengan saya bilang seperti itu, kalau kita mau tetap muka sebaiknya anak-anak divaksin, maka ada beberapa orang tua yang sudah siap anak-anak divaksin. Langkah-langkah apa yang diambil di sekolah, agar orang tua itu bisa, artinya bisa mau untuk anak-anak divaksin. Langkah yang kita ambil itu, Pak, yang tetap muka itu. Karena orang tua itu punya, setiap orang tua datang selalu tanya, kapan anak-anak tetap muka kembali. Karena kemarin memang kita di Bonebolango, sudah ada tetap muka terbatas, tapi karena meloncarnya lagi kasus COVID-19 ini, maka ditutup lagi. Nah, jadi saya sampaikan ke orang tua, insya Allah ke depan, kalau anak-anak memang sudah divaksin, insya Allah pemerintah mungkin memberi kita lagi kesempatan untuk kata-kata. Dengan demikian, orang tua sudah ada yang, oh kalau begitu tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Karena kita juga semua di sini sudah divaksin, Alhamdulillah kita sehat-sehat saja. Karena ada orang tua, Pak, yang takut. Mungkin beritahu-beritahu vaksin yang mereka nonton. Karena katanya, kalau divaksin sebentar terjadi apa-apa sama anaknya, mereka takut. Seperti itu. Siapa namanya? Rishwan Mohamad. Rishwan Mohamad? Iya. Bagaimana untuk percanaan vaksinasi, untuk pelajar sudah siap? Siap. Jadi ada persetujuan dari orang tua? Sudah setuju dari orang tua? Iya. Ini kan mau diadakan laksanakan vaksinasi. Nah, penting siap kan untuk divaksinkan. Ini untuk memperjegah pelaksanaan sekolah tersambung. Jadi setuju saja untuk vaksinasi. Setuju. Iya. Nama lengkap siapa? Ramdan Halubanga. Amran. Ramdan Halubanga. Ramdan. Halubanga. Abu Bangga. Halubanga. Halubanga. Ramdan Halubanga. Bagaimana untuk siapaan pelaksanaan vaksinasi? Siap. Siap. Kira-kira harapannya apa setelah divaksinasi? Supaya bisa kembali tetap muka. Oke, setelah vaksinasi bisa kembali tetap muka. Dengan adanya ikhtiar itu. Jadi teman-teman bisa melaksanakan sekolah dengan tetap muka. Dengan aman. Tapi sudah siap ya? Sudah ada persetujuan orang tua? Sudah. 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 Hal ini masal bagi pelajar di lingkungan sekolah akan terus digalakkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama tim Satgas COVID-19 dalam berbagai event. Hal ini semata-mata untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Dan sesuai harapan para orang tua dan siswa untuk bisa segera kembali bisa belajar dengan tetap muka. Dari Bonebulango, Soekarno melaporkan.